Ih berhenti dulu, berhenti dulu Semayang nyosor aja mulut lo bau solar Hahaha Hahaha Saaah Selamat datang di Joci TV Konten reaction berita viral dari sudut pandang orang Calan Yes, yes, yes Joci Joci TV balik lagi dengan berita-berita absurd Di luar nalar dan kadang-kadang gak penting Kalian yang lagi kerja atau yang lagi nugas Ih berhenti dulu, berhenti dulu Nonton konten ini dulu biar otak lu tuh gak traffic jam Dan supaya gak kelamaan nih openingnya kita lihat saja Berita apa saja yang sedang terjadi di dunia ini Kita mulai Berita pertama ini peringatan buat kalian yang setiap harinya Mobilisasi pakai kendaraan umum terutama KRL nih ya Karena pelecehan seksual itu semakin menggila dan ini ada modus barunya nih Kejadian tak senono di KRL Laki-laki ini ketahuan cium rambut penumpang perempuan Seorang laki-laki terekam video melakukan dugaan pelecehan seksual kepada seorang perempuan saat perdesakan di KRL Video itu diunggah oleh akun X It's Ok Honey Underscore Yang memperlihatkan seorang laki-laki tampak mengambil kesempatan mencium rambut penumpang perempuan dari belakang Kita nonton ya Main nyosor aja mulut lo bau solar Ini sedikit tips ya untuk kalian yang suka naik KRL Kalau naik KRL usahakan badannya itu ngadepnya ke dalam Bukan ke jendela atau pintu ya ke dalam Tujuannya adalah kalau ada orang yang macem-macem kayak bapak-bapak yang nyosor tadi ini Lo tuh langsung ketahuan Bisa langsung lo hajar tuh pusat kehidupannya tuh ya Tapi ini tipsnya bukan cuma untuk cewek aja buat cowok juga Karena pelecehan seksual itu gak pandang bulu cewek cowok bisa kena ya Warga sudah panik bocah di berbes yang dikira tenggelam malah nonton tim sar nyari di sungai Seorang bocah menghebohkan warga berbes setelah dikabarkan tenggelam di sungai desa Jatibarang Lor Berbes Jawa Tengah Aksi pencarian kemudian dilakukan oleh tim sar dan disaksikan banyak warga Namun bocah yang dicari ternyata tidak tenggelam Dia terlihat di lokasi pencarian sambil menyaksikan pencarian dirinya Aksi kayak scene film komedi sumpah Ini bayangin ya Ini bocah lagi nonton di depan orang-orang gitu ya Bang itu nyari apaan sih? Oh itu nyari bocah tenggelam Oh emang ciri-cirinya kayak gimana anaknya? Ya pake baju hijau, rambut cepak, ya kayak lo gitu lah Lanjut Pria ini kena denda tilang karena garuk-garuk kepala saat mengemudi Pria asal Belanda harus membayar denda tilang sebesar 380 euro Atau sekitar 6,4 juta rupiah karena menggaruk kepalanya sendiri Sebab menurut kamera dengan sistem kecerdasan buatan atau AI Mengira dirinya sedang berbicara di telpon saat menyetir mobil Oh jadi dia tuh garuk gini nih Tapi si AI tuh nangkepnya begini kayak orang nelpon gitu ya Makin lain kali garuk-garuk itu pake kaki deh biar yang gak kena tilang gitu Aneh tapi nyata Pasangan di AS gelar pesta pernikahan di toilet pom bensin Pasangan asal Ohio memilih untuk menggelar acara pernikahan di sebuah pom bensin DDR Kentucky Lebih uniknya lagi Pasangan bernama Logan Ebney dan Tiana Elistock itu menggelarnya di toilet pom bensin tersebut Karena dinilai memiliki fitur yang unik Saya terima nikahnya mantili dengan mas kawin Dua botol Pertalite dan dua botol Pertamax Turbo Tapi ini keren banget sumpah Kreatif gitu loh Ya kan namanya nikah ya Sekali seumur hidup jadi harus dibikin Sangat berkesan mungkin gitu ya Keren ini buat yang kalian kalau mau nikah Bingung nyari konsep bagaimana-bagaimana Lu sewa aja toilet pom bensin udah kelar Demi uang asuransi pria ini nekat potong kakinya sendiri Pria asal Missouri Amerika Serikat berani melakukan tindakan penipuan Demi mengklaim uang asuransi Pria ini rela membayar seseorang untuk memotong kedua kakinya Dan memalsukan kejadian kecelakaan ini Ia mengaku telah kehilangan kedua kakinya setelah mengalami kecelakaan Karena brush hog atau alat pemotong rumput Anjir kayak film scary movie Empat tau gak lo yang Syaklonil salah motong kaki Kalau lo nonton lo pasti tau deh Balik lagi ke berita nih Menurut gue Gak worth it ya Lo dapet duit tapi lo kehilangan kaki itu Gak worth it menurut gue lo ya Pria ini curi kotak amal lalu kembalikan karena isinya kosong Kamera CCTV merekam seorang pria mencuri kotak amal di Masjid Al Mujahidin Kecamatan Sukoraja Banyumas Namun ia mengembalikan kotak amal tersebut karena isinya kosong Nah kenapa yang kan lo mamam Mamam Maka yang cari duit yang halal Lo dagang silok dagang soma yang gak apa-apa Asalkan halal Mahasiswa Kanada pilih naik pesawat seminggu dua kali Untuk pergi kuliah ketimbang bayar sewa kamar Mahasiswa bernama Tim Ceng lebih memilih untuk naik pesawat Kelas ekonomi setiap dua minggu sekali Dari tempat tinggalnya di Calgary Daripada membayar sewa kos bulanan di Vancouver Hal ini dilakukannya karena ia hanya mengambil dua kelas per minggu di kampusnya Naik pesawat gampang banget kayak naik jatlingko ya Tapi kalau punya duit mau yang bebas man bebas Lo mau naik lang di film Saur Sepu juga boleh Asalkan punya duit Lanjut Pria Jepang ini miliki empat istri dan dua pacar Ingin punya 54 anak Pria asal Jepang bernama Watanabe Ryuta hidup dengan enam perempuan Empat diantaran diklaim sebagai istri dan dua lainnya sebagai pacar Watanabe punya harapan memiliki 54 anak agar bisa melampaui Tokugawa Inari Seorang petinggi militer yang terkenal karena menjadi ayah dari sekitar 53 anak dengan 27 selir selama pemerintahannya di zaman Edo Anak sebanyak itu buat apaan ya bikin tim futsal Tim futsal aja tuh satu timnya cuma isinya empat oh eh empat orang Sepuluh orang sorry Satu tim futsal aja tuh isinya tuh sepuluh orang Ini 54 berarti bisa bikin lima tim Nah abis itu bikin Liga Tarkam dah tuh Pergi Jumatan bersandal jepit pulang bersepatu 3 juta rupiah M. Agus Haryanto berangkat sholat Jumat di Masjid Al-Muhajirin Jalan Jimerto Dengan memakai sandal jepit seharga 20 ribu rupiah Namun pulangnya dia mengenakan sepatu Adidas Ultra Bus 21 Arsenal X 424 seharga 3 juta rupiah Agus berdali salah mengambil alas kaki Tetapi dia melakukannya 3 kali Konsep salah ngambil gak begitu Mas Agus Kalau nih ya misalnya ente berangkat ke masjid pake swalo warna biru Terus pulang pake swalo warna hijau Itu masih masuk tuh kategori salah ngambil Karena bentuknya sama ya warnanya doang yang beda Itu masih masuk akal lu salah ngambil Ini kan ente berangkat pake sendal Pulang ya pake sepatu Itu aja bentuknya udah beda Kayak ibaratnya Bitcarbu sama Fortuner Bentuknya kan beda tuh ya Gimana? Udah bisa bedain belum? Udah bisa? Kalau gitu kita lanjut ke berita berikutnya Gak sesuai ekspektasi pengunjung Willy Wonka Experience minta refund Pengunjung Willy Wonka Experience di Glasgow, Skotlandia Kecewa dan merasa tertipu oleh pihak penyelenggara Panitia yang menjanjikan dekorasi menakjubkan dengan audio dan visual menarik Ternyata hanya sebuah gudang dengan dekorasi minimalis dan banner dengan resolusi buruk Ada satu keluarga marah lalu meminta refund sebesar 35 pound sterling atau sekitar 695 ribu rupiah Ini lebih bagus gudang IKEA sih Bannernya cuma segitu doang lagi Ini bukan banner Banner Karena kecil banget Willy Wonka juga kaget kalau lihat tempat ini mah Lanjut ya Warga di Lampung diimbau buat pakai topi terbalik cegah serangan harimau Ini surat edaran dari pemerintah Lampung Hindari aktivitas sendirian di kebun dan jika terpaksa diusahakan untuk berkelompok minimal 3 orang Hindari keluar dan beraktifitas pada jam-jam agresifitas harimau yaitu jam 3 sore sampai 10 pagi Mungkin kalau sore si harimaunya ini nyari sunset Kalau pagi nyari nasi uduk buat sarapan Poin ketiga Jika bertemu dengan harimau jangan membelakangi Dan jika memungkinkan memakai topi terbalik Atau topi menghadap ke belakang Pakai topi terbalik itu tujuannya buat menghindari serangan harimau dari belakang ya Nah pertanyaannya nih Emang harimau tau mana topi bagian depan mana belakang? Ya gue gak tau ya gue buta banget soal satwa ya Gue aja baru sekali ke taman sakari dan itu ngeliat harimaunya tuh lagi males-malesan ya By the way ini sebenarnya ada solusi gampang sih untuk mengatasi ini Kalau keluar rumah alangkah baiknya pakai topeng depan belakang Kayak di dini ni tau tuh Nah itu Itu pasti si harimau tuh juga bingung nih mana depan mana belakang Viral remaja perempuan di Batam dianiaya Pelakunya malah joget usai membully korbannya Dua remaja wanita jadi korban bully oleh beberapa orang perempuan Yang sepertinya merupakan teman sebayanya di kota Batam Kepulauan Riau Dalam video yang tersebar ke media sosial Salah satu korban ditendang hingga dipukul berkali-kali Yang bikin warganet makin geram Salah satu pelaku bullying tersebut merokok dan berjoget di depan kamera Usai melakukan perundungan Oh ini tampang salah satu pelakunya Ini gaya apaan sih? Venom Ini isu atau masalah yang lagi meresahkan bangsa kita ya Efeknya adalah gue yang belum punya anak aja tuh jadi khawatir gitu loh Gimana kalau seandainya nanti anak gue kena bullying di sekolah Bagaimana cara ngelindungin anak gue nanti gitu loh biar gak kena bullying Gak mungkin kan gue bekelin dia AK47 atau Basota ke sekolah itu sangat tidak mungkin Nah untuk adek-adek nih yang masih merasa senior Terserah gue aneh senior Please lah please tolong tolong stop bullying Orang tua itu nyekolahin elu Biar jadi orang Bukan jadi preman Waduh emak-emak demo ke Jokowi minta Mayor Teddy buka gembok Instagramnya Sekelompok emak-emak menggelar aksi unjuk rasa kepada Presiden Jokowi Untuk meminta agar Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yaitu Mayor Teddy Membuka mode private akun media sosial Instagramnya Akun Instagram Mayor Teddy diketahui menggunakan mode privacy Sehingga tak bisa dilihat oleh akun yang belum disetujuinya Emangnya di private ya? Woy bener nih Ya namanya juga Ajudan Pejabat Negara menjaga privacy ya kan? Dan mungkin juga dia nge-private ini biar di komennya dia tuh gak ada orang yang jualan obat peninggi badan gitu Tapi di IG gue tuh gak pernah ada loh orang jualan obat peninggi badan Padahal gue butuh loh Nat Peternak ini latih babi peliharaannya menyelam Alasannya sungguh tak terduga Bukan Jokdes babi nih Jokdes babi itu main di kubangan Seorang peternak babi di Provinsi Hunen Pasti nanti aku dikirim ke olimpiade buat jadi atlet renang Padahal mereka gak tahu Itu tuh buat biar daging mereka enak buat dimakan Belatung berjatuhan di kepala penumpang Pesawat kembali ke bandara asal Delta Airlines yang terbang dari Amsterdam ke Detroit terpaksa kembali ke bandara asal Karena adanya insiden belatung yang berjatuhan di kepala penumpang Belatung tersebut berasal dari ikan busuk yang terdapat dalam tas kabin Kalau kepala gue kejatuhan belatung gue pasti langsung keramas pakai Wipol itu sih Tapi pertanyaan terbesarnya adalah The big question is Bau busuknya kok gak kecium sama pengawas bandara ya Bau busuk sama bau parfum Dior itu kan beda ya Harusnya bisa dibedakan gitu ya Tapi kenapa bisa lolos Yang kayak gini-gini sih harusnya bisa dihindari ya Emak-emak ngaku polisi hina fisik orang Usai ditegur karena serobot antrian Netizen sok cantik Iduh makhluk terkuat di bumi sedang beraksi Sebuah video viral memperlihatkan seorang remaja cekcok dengan emak-emak yang serobot antrian Dalam video yang beredar emak-emak yang diboncengi Seorang pria itu dengan berani mengaku sebagai polisi Bahkan emak-emak tersebut menghina fisik si remaja pengendara motor Emang ngomong apaan sih sih ibu? Kita denger bareng-bareng ya Banyak duit ini artinya Ya gue mau masuk tentara Ini, ini, ini Aduh, gue gak rata lagi Aduh, dibully dong gue Aduh gimana ya? Mau komentar tapi umurnya lebih banyak dari gue Aduh, gimana Nat? Aduh, aduh Aduh, lanjut aja berita berikutnya deh ya Kota di Thailand ini diserbu ribuan monyet Aktivitas lumpuh, turis pun lari kalang kabut Oke, film ini apa sih yang monyet tuh? Apa Nat? Planet of the Apes ya Lopburi, kota di Thailand tengah lumpuh setelah diserbu sekitar 3.500 monyet Invasi hewan ini menyebabkan penduduk ketakutan Dimana mereka ramai-ramai menutup rumah Toko-toko dan tempat bisnis juga terpaksa tutup dan direlokasi Seumur hidup gue tuh baru sekali ngunjungin kawasan monyet itu Kalau gak salah di Sangeh, Bali ya Kalau gak salah ya Ya udah lama banget gue pas kesitu Baru masuk gerbang nih Cukuk, cukuk, cukuk Monyet, monyet disana tuh langsung teriak Ibu pulang, ibu pulang Ya segitu saja berita untuk kali ini Oh iya selamat puasa ya untuk kalian yang menjalankan Semoga sebulan ke depan nih puasa kalian dilancarkan Semuanya tidak ada godaan apapun ya Hati-hati Kalau bulan puasa Siang-siang itu biasanya motor otomatis beloknya warteg Biasanya tuh orek tempe manggil-manggil tuh Sini-sini Yah segitu saja Sekali lagi terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa dong adik Soekret Mencet tombol jempol dong Sampai ketemu di konten Cocitv berikutnya Ciao